Intro Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan Dari 1 Yones 3 ayat yang ke-16 Demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita Untuk saudara-saudara kita Tanggal 2 Mei 1962 Gladys Kidd Memasang sebuah iklan yang sangat spektakuler Di sebuah surat kabar di San Francisco Yang isinya adalah Barang siapa yang mau melepaskan suamiku Dari hukuman kematian Karena hari itu suaminya didakwa Dengan akan dihukum mati Dengan dimasukkan dalam kamar gas Dan dia berkata Siapa saja yang mau tolong suamiku untuk melepaskannya Aku akan mengabdikan diriku menjadi pembantu Jadi babysitter Jadi penjaga rumah atau apapun juga Selama 10 tahun dengan free Kalau ada orang yang berhasil melepaskan suamiku Sebab suamiku gak bersalah Dan hari itu ada seorang pengacara yang sangat terkenal di San Francisco Vincent Hellinen Dan orang itu kelihatan melihat Iklan itu dia sangat tertarik Dan berkata Aku akan coba untuk membantu orang ini Dan betul Ini seorang pengacara yang luar biasa Dan dia berhasil memenangkan kasus Dari Gladys Kidd Memenangkan suaminya Dan tidak jadi penjara pada hari itu Dan hari itu Gladys berkata Mulai hari ini Aku akan menjadi pembantumu Menolong engkau Bekerja di rumahmu dengan cuma-cuma Tapi pengacara itu berkata Tidak usah Aku sangat bangga Sebab aku sudah menolong orang yang seharusnya gak dihukum Aku sudah bantu dia Buat aku seorang pengacara cukup Saudara dari cerita ini Ada satu kata yang kita ambil dalam cerita ini Cuma satu kata Kasih Seorang istri yang mencintai suaminya Dia tidak rela suaminya mati Dalam ketidakadilan Dan seorang pengacara hebat juga berkata Sebab kasih Dia tidak rela ada orang yang tidak bersalah dihukum Kasih itu ajaib dan luar biasa Kalau saudara punya kasih Aku bisa mengerjakan begitu banyak hal Untuk menolong orang di sekitarmu Saya berdoa hari ini Kita semua punya kasih yang ajaib Tuhan Yesus memberkati Terima kasih